Tepakat semua Ahlus Sunnah Walijama'ah Tanpa ada satupun perbedaan Bahwa semua Ahlus Sunnah Walijama'ah yakin dan percaya akan kedatangan Imam Mahdi Tidak ada satupun dari kalangan Ahlus Sunnah yang menolak tentang kepastian kedatangan Imam Mahdi Jadi kalau ada kelompok yang tidak yakin dan tidak percaya dengan datangnya Imam Mahdi Dia bukan Ahlus Sunnah Walijama'ah Jadi Imam Mahdi ini kedatangannya sudah diberitakan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad S.A.W. melalui hadis-hadis mutawatir Hadis yang disampaikan oleh para sahabat Tabi'in 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 Dengan jumlah yang banyak sampai kepada kita Sehingga tidak pantas lagi untuk diragukan kesuhihannya Karena derajatnya sudah mencapai tingkat Tawatur Dan kemudian yang kedua masih soal Imam Mahdi Yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah adalah sepakat Bahwa Imam Mahdi merupakan zuriyah Nabi kita Sayyiduna Muhammad S.A.W. Dan ini sekaligus menjadi bukti Sebagaimana tadi disinggung oleh Al-Ustaz Al-Habib Ali bin Hasan Yaitu Al-Bahar Bahwa keturunan Nabi kita alaihi salatu wassalam Tidak akan terputus sampai hari ini Sudara Nah salah satu buktinya adalah ini Dimana Imam Mahdi nanti akan datang dari zuriyah Nabi Jadi kalau ada yang mengatakan zuriyah Nabi sudah terputus Kalau ada yang mengatakan hari ini sudah tidak ada lagi zuriyah Nabi Lalu dari mana itu Imam Mahdi datangnya Sementara berdasarkan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jama'ah Yang bersumber dari hadis-hadis yang sahih Bahwa Imam Mahdi adalah keturunan daripada Sayyidatuna Fatimatu Zahra Radiyallahu ta'ala anha Yang merupakan putri kesayangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Dan dari sini kita tahu Kalau ada kelompok-kelompok yang mengakui seseorang sebagai Imam Mahdi Padahal yang bersangkutan bukan zuriyah Nabi Kalau ada kelompok-kelompok yang mengklaim pimpinannya sebagai Imam Mahdi Sebagaimana sering terjadi di zaman kita sekarang ini Ketahuilah bahwa mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jama'ah Jadi Imam Mahdi tidak akan datang Dari keturunan yang lain Kecuali dari keturunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Nah kemudian yang ketiga Masih soal Imam Mahdi Bahwa Imam Mahdi Nabi melaporkan Ismuhu ismi kata Nabi Nama Imam kata Nabi Nama Imam Mahdi itu Sama dengan namaku Nama Nabi kita adalah Sayyiduna Muhammad Berarti Imam Mahdi juga bernama Muhammad Bahwa kemudian Selanjutnya ciri Ahlus Sunnah Seputar Imam Mahdi yang keempat Yang merupakan ciri Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang kelima puluh enam Bahwa Imam Mahdi Pasti akan memimpin dunia Karena begitulah hadis yang datang dari Nabi Imam Mahdi itu akan memimpin dunia Akan menegakkan khilafah Ini suatu Suatu kepastian Merupakan dalailun nubuwa Ini merupakan bagian daripada Bukti kenabian Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang akan terbukti di kemudian hari Pada kala Imam Mahdi itu datang Dia akan melakukan tugasnya Sebagaimana sudah ditetapkan oleh Allah SWT Dan dia pasti akan memimpin dunia Karena dalam satu hadis tegas Nabi mengatakan Akan datang dari keturunanku Yang akan memimpin dunia Dan memenuhi dunia dengan keadilan Dia akan memimpin dunia Islam Jadi semua umat Islam akan disatukan Pada saat Imam Mahdi ini muncul Sudara Umat Islam Dari berbagai macam kalangan Semua akan bersatu Berjuang di bawah panjinya Insya Allah Yang kelima Masih seputar Imam Mahdi Imam Mahdi bukan hanya akan memimpin dunia Kata Nabi akan memenuhi dunia dengan keadilan Jadi kalau di kemudian hari Ada sosok pemimpin Dia memimpin dunia Mengaku Imam Mahdi Tapi yang bersangkutan berbuat zolem Berbuat jahat Berbuat munkar Melanggar daripada ketentuan Allah dan Rasulnya Ketahuilah kalau yang bersangkutan adalah Imam Mahdi palsu Imam Mahdi yang asli adalah keturunan Nabi Bernama Muhammad Memimpin dunia Dan memimpin dengan keadilan Ada pun yang kenal beriring dengan itu Bahwa Imam Mahdi nanti akan menegakkan Khilafah Dan menerapkan syariat Israel Makanya kalau saya ditanya Apakah khilafah akan tegak Apakah syariat Islam itu akan berlaku Saya berani menjawab Khilafah pasti akan tegak Syariat pasti akan berlaku di atas muka bumi Lu kenapa saya berani katakan pasti Karena yang ngabarkan Nabi Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran Tidaklah Nabi Muhammad SAW itu Mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya Melainkan apa yang beliau sampaikan Yang beliau ucapkan Merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Kepadanya Jadi kalau ini sudah merupakan Bagian dari wahyu Allah Maka itu merupakan suatu kepastian Jadi khilafah pasti akan tegak Tepat atau lambat Syariat Islam pasti akan berlaku Tepat atau lambat Hanya soal kapan waktunya Wallahu aklam Tapi soal kepastiannya Pasti akan terjadi Kenapa? Karena sudah dikabarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW Nah ini Kiri Ahlus Sunnah seputar Imam Mahdi Sudara Satu lagi yang perlu saya tambahkan Tidak ada keyakinan di kalangan Ahlus Sunnah Kalau Imam Mahdi itu pernah lahir di beberapa abad yang lalu Nah ini sekedar untuk membedakan Karena di kalangan Madhab Syiah Umpamanya Mereka meyakini Imam Mahdi itu sudah lahir Yaitu Imam yang ke-12 dari mereka Hanya semasa kecil Sang Imam ini hilang Diretakan ditempatkan oleh Allah di suatu tempat Entah dimana Yang nanti di akhir zaman Akan dikembalikan oleh Allah ke dunia Nah ini keyakinan semacam ini Di tengah masyarakat Memang ada Ini adalah keyakinan Dari kalangan Madhab Syiah Nah tentunya disini Saya tidak jadikan majlis ini Untuk memperdebatkan Perbedaan-perbedaan pendapat semacam ini Saya hanya ingin memaparkan Mana yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal-Jamaah Jadi kalau keyakinan ada yang melatakan bahwa Imam Mahdi adalah Imam yang ke-12 Sudah lahir Sekarang disimpan oleh Allah di suatu tempat Nanti akan diturunkan Didatangkan oleh Allah Untuk memimpin umat manusia Itu bukan pendapat Ahlus Sunnah wal-Jamaah Nah ini saya perlu tekan Tanpa harus kita memperdebatkan itu Itu keyakinan daripada kalangan orang-orang syiah Itu hak mereka untuk berkeyakinan Kita boleh saja untuk mendiskusikannya Dengan meluarkan argumentasi Tapi dengan tetap menjaga akhlak dialog Etika dialog Tidak mudah saling mengkafirkan Atau saling menyesatkan Nah saya disini hanya ingin memaparkan Inilah jiri Ahlus Sunnah wal-Jamaah Yang berkaitan dengan Imam Mahdi Nah karena itu disini saya ingin ingatkan Andai kata diantara kita Besok ada yang mengalami Datangnya Imam Mahdi Dan anda lihat jirinya percis Seperti yang disampaikan oleh Nabi Melalui hadis-hadisnya Jangan anda pernah ragu Untuk membayatnya Sampai-sampai Nabi sudah kasih kabar Kalau kalian hidup Mendapatkan Imam Mahdi datang Walaupun kalian harus merangkak Datang Temui Berikan bayat Jadi jangan ragu-ragu Kalau suatu zaman Entah kita yang melalami Anak kita Atau cucu kita Berikan amanat kepada mereka Kalau kau suatu saat Bertemu dengan Imam Mahdi Sesuai dengan ciri Yang sudah disampaikan oleh Nabi Dari segi namanya Dari segi keadilannya Dari segi keturunannya Dari segi kepemimpinannya Dan ciri-ciri yang lainnya Walaupun harus merangkak Temui Berikan bayat Kalau ingin selamat dunia akhirat Berikan bayat kepada Imam Mahdi Karena dia adalah iman terakhir Yang diutus oleh Allah SWT Untuk memimpin umat manusia Jadi mereka yang tidak mau memberikan bayatnya Yang tidak mau memberikan sumpah setianya Yang tidak mau ikut kepada Imam Mahdi Berarti mereka tidak ikut Kepada ajaran Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini yang perlu saya sampaikan sudara Jadi saya ingatkan semua Termasuk Organisasi yang saya pimpin Front Pembela Israel Ini hanya Sekian banyak Ini hanya setetes Dari sekian banyak jalan Untuk mencoba Membuka jalan bagi kedatangan Imam Mahdi Yang kita cintai sudara Artinya Kalau Imam Mahdi sudah datang Tidak ada organisasi Tidak ada madhab Tidak ada firak Semuanya harus ikut kepada Imam Mahdi sudara Tidak ada FI Tidak ada NU Tidak ada Muhammadiyah Kalau Imam Mahdi sudah datang Berikan loyalitas kita kepada sang imam Bukan kepada organisasi Bukan kepada kelompok Bukan hanya kepada guru kita saja Tidak Berikan totalitas Sumpah setia Dan kesetiaan kita Kepada Imam Mahdi Yang sudah Diberitakan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Tapi hati-hati Di zaman sekarang Banyak orang laku-laku Imam Imam Mahdi Sudara Jangankan yang bukan turunan Nabi Yang turunan Nabi saja Tidak bisa seenaknya Laku Imam Mahdi Sudara Sekarang kadang-kadang yang keturunan yang gak jelas Laku Imam Mahdi Nah ini Ini lebih kacau lagi Sudara Jangan Sudara Imam Mahdi punya ciri Ada ciri-cirinya Silahkan anda baca Banyak sekali di kalangan Al-Akhur subna wal jamaah Kitab-kitab yang khusus Bikara tentang Imam Mahdi Insyaallah nanti di majlis kita Sekali waktu kita bicara khusus Imam Mahdi Kita buka cirinya satu persatu Ada puluhan ciri Sudara Jadi dari ciri itu kita tahu Kalau sang imam ini datang Kita bisa lihat Oh cirinya begini gak? Cirinya begini gak? Cirinya begini gak? Kalau cocok Dia Imam Mahdi Kalau tidak cocok Dia bukan Imam Mahdi Jadi jangan sembaralan Untuk mengakui seseorang Sebagai Imam Mahdi Tanpa dirujuk Kepada hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Karena Liyah Eden sendiri Ngakui Imam Mahdi Belakalan ngakui sebagai Jibril Dia bilang yang jadi Imam Mahdi Anaknya Sudara Ini ini jadi kacau balau Mudah-mudahan Allah selamatkan kita Dari fitnah semacam itu Amin Ya Rabbal